Kalo kalian liat balon raksasa yang bentuknya wajah kalian gini, jangan diem aja guys langsung kabur Jadi orang yang wajahnya sesuai kayak balon itu bakal diincer dan dihabisi sama balonnya Nah balon yang sesuai sama wajah dua cewek ini udah ngincer kan Mereka langsung ngumpet di gang sempit nih biar balonnya gak bisa masuk dan nyerang Masalahnya tali balon itu masih berusaha mau narik dan nangkep mereka kan Sampai kebetulan ada satu cowok yang rumahnya di gang itu pas banget ternyata dia punya alat panah Jadi yaudah balon si cewek kacamata dia pecahin kan biar gak nyerang lagi Balon si cewek bando ketakutan nih langsung kabur Eh disaat mereka kira semua udah aman kirain selamat Gak disangka si cewek kacamata ternyata ikut kempes juga guys Nasibnya sama kayak balonnya Yang suka makan es krim hati-hati nih ya Jadi ada penjual es krim yang baru jualan kan Bocil-bocil di kota itu tuh suka banget sama es krimnya Sampai pada ngantri Nah ada satu bocil cowok yang pengen beli es krim juga Tapi gak dibolehin sama ayahnya Diseru makannya ada di rumah aja Eh tuh bocil nangis ngambak Jadi yaudah dibeliin tuh sama ayahnya Setelahnya bocil itu cerita kalo rasa es krimnya enak banget Dia sampe gak mau makan yang lain Cuma mau makan es krim itu doang Bocil itu juga jadi punya banyak temen nih yang main ke rumah Pada kenalan waktu beli es krim Nah si tukang es krimnya bolehin bocil-bocil yang beli es krimnya makan langsung di mobilnya kan Si ayah yang penasaran ngintip Eh aneh banget bocil-bocil itu makan es krim yang menggunung guys Suatu hari pas pulang kerja Si ayah ngeliat di depan rumahnya banyak sepatu Berarti temen-temen anaknya lagi pada main kan Eh keliatan nih ya Anaknya lagi ngejilatin es krim Yang ternyata terbuatnya dari tubuh temen-temennya yang meleleh Si ayah kaget dan juru anaknya berhenti makan Tapi telat guys Ternyata anaknya meleleh jadi es krim juga Dan si penjual es krim terus keliling Bakal nyari korban selanjutnya Ada madu merah yang rasanya bener-bener enak guys Siapapun yang makan bakal ketagihan Tapi bisa meledak Jadi ada sekelompok remaja yang masuk rumah kosong gitu Mereka nembus botol madu yang rasanya kok enak banget Anehnya di tembok rumah itu kayak ada bekas merah-merah Mereka gak mau pusing dan tetep nyemilin madunya kan Sampai tiba-tiba satu orang dari mereka meledak Masih belum pada sadar Sampai pas cewek pirang ini meledak juga Baru deh mereka tau itu gara-gara madu Yang masih selamat jadi gak berani makan madu lagi Tapi mereka jadi kurus karena gak nafsu makan yang lain Cua pengen makan madu Cewek ini udah gak tahan dan nekat aja makan madunya Eh kok gak apa-apa Cowok ini langsung nyoba juga Tapi dia meledak Cewek ini mikir Mungkin kalau makan madunya diem-diem di air Gak ketahuan gak bakal meledak Eh ada sesuatu yang jatuh dari atas Dan cewek itu dimakan Setelahnya karena botol madunya udah gak ada Cowok ini penasaran mau nyari madu itu di hutan Dan dia berhasil guys nemuin pohon Yang ngasirin madu merah itu Yang ternyata pohon itu selalu nyari korban manusia Dan cowok itu jadi korban juga Cewek ini bingung banget nih ya Kok di inding kamarnya banyak lubang Pas udah ditutup Eh ada yang bolongin dong Ternyata dia diintipin Dan yang ngintipin ternyata keluarganya sendiri guys Pas lagi tidur malam-malam aja Dia diintipin lagi Nah mata ayahnya jadi kena kan Karena semalam ngintip Jari kakaknya juga Tapi keluarganya ini pada gak mau ngaku Kalau mereka ngintipin cewek ini Karena ngerasa keluarganya aneh Cewek ini mau pergi dari rumah kan Eh makin aneh Semua orang tuh pake topeng Bebas keluar masuk rumah orang lain Karena ternyata di wilayah itu Udah gak ada privasinya guys Jadi bebas Tapi gara-gara itu Kasus kejahatan jadi banyak kan Bahkan ngerinya Karena orang-orang jadi pada suka ngintip Lama-lama mereka berubah Jadi monster bermata banyak gini Cewek ini ketakutan Dia minta tolong sama seorang pria kan nih Eh ternyata pria itu penjahat psikopat Yang jadi gampang nyari korban Karena wilayah itu gak ada privasinya kan Untungnya pria psikopat itu berhasil dikalahin Sekarang cewek ini cuma bisa pergi Dan berharap ada tempat yang aman di luar sana Hati-hati jangan suka matiin siput guys Jadi ada satu cewek yang mendadak sakit Pucet Katanya dia susah ngomong Nah orang tuanya tuh ternyata selalu nginjek-nginjekin siput yang ada di halaman Sampai jadinya ngeri banget guys Anaknya si cewek tadi kayak kena kutukan Lidahnya berubah jadi siput Ngeliat kondisi anaknya yang semakin parah Orang tuanya akhirnya kepikiran Siput kan takut garam Jadi mereka penuhin tuh bak mandi pake garam Dan anaknya disuruh berendem disitu Supaya lidah siputnya bisa ilang kan Lah ternyata setelah berendem di garam Badan anaknya justru ilang Tinggal kepalanya doang Lidahnya juga tetep siput Jadi ngeri banget ya Kutukannya tetep ada Dan sekarang kepala anaknya itu seolah jadi cangkang siput Di tepi laut tiba-tiba muncul bangkai monster ikan raksasa nih Para ilmuwan dateng buat neliti Orang-orang juga banyak yang ngumpul kan nih Karena penasaran Nah tapi monster ikan itu meluari bau busuk kan Orang-orang tuh pada gak kuat Tapi cewek ini tetep maksa ngedeket Jadi dia cerita Katanya beberapa bulan lalu Pacarnya tuh menghilang setelah main di laut Dia curiga Apa jangan-jangan pacarnya menghilang Karena dimakan monster ikan ini Dan gak lama ilmuwan akhirnya ngebelah monster ikan itu kan Eh gak disangka dong keluar banyak manusia Lebih gak nyangkanya lagi Manusia-manusia itu masih bergerak guys Cewek tadi juga akhirnya berhasil Nemuin pacarnya yang hilang itu Sayangnya walau masih bergerak Ternyata itu cuma efek parasit Dari monster ikan itu guys Sebenernya ya korban manusia yang banyak ini Semuanya udah meninggal Setelah dimakan monster ikan Kalau kalian lagi makan Mending jangan nonton ini guys Jadi ada sebuah restoran yang jual daging Katanya tuh enak banget Nah tapi anaknya yang punya restoran nih Cewek ini bingung Kok kakak cowoknya suka banget minum minyak Bahkan sampe dewasa Gara-gara itu wajah kakaknya tuh jadi jerawatan Sampai suatu hari pas kakaknya mencetin jerawat Kena ke wajah cewek ini Dia bilang jijikan Eh kakaknya marah Dan malah sengaja mencetin jerawatnya dong Ketahuan sama ayahnya Kakaknya kena pukul di kepala Tapi gak disangka Si kakak sampe kehilangan nyawanya Udah gitu cewek ini juga sekarang Wajahnya penuh jerawat Kayak ketularan Eh ngerinya si ayah maksa dia minum minyak Dan maksa mau mencetin jerawatnya Untung dia bisa ngelawan guys Gak mau Tapi cewek ini jadi ngeliat nih ya Sekarang ayahnya yang minum minyak Si ayah berusaha bikin jerawat di wajahnya sendiri Disitu dia baru sadar Selama ini restoran si ayah sukses Ternyata jual daging yang dimasak Pake minyak dari wajah kakaknya Dan sekarang si ayah butuh stok minyak jerawat yang baru Untuk tetep ngejalanin restorannya Ada sekelompok orang yang lagi mau bikin film horror kan nih Mereka nyari model yang cocok Dapet nih model cantik buat jadi pemeran utama Dan ada juga nih ya model cewek yang tampangnya ngeri banget Cocok kan nih buat di film horror Yaudah tuh mereka berangkat mau syuting film Dan syutingnya di tengah hutan guys Pas di mobil nih ya Si model yang serem kok ketawanya ngeri banget Giginya runcing-runcing Sebenernya mereka curiga Jangan-jangan cewek itu bukan manusia Tapi yaudah nanggung kan Mereka tetep syuting Malah cowok baju merah ini diliatin terus Dia gak nyaman dan akhirnya izin nih ya Mau keliling Eh diikutin bahkan dikejar Pasti kasih tau temen-temennya yang lain gak ada yang percaya Cewek itu keliatan baik-baik aja tuh Padahal bener aja Ternyata cewek serem ini suka sama si baju merah Dan cemburu karena adegannya malah sama cewek yang cantik Ngeri banget Ternyata dia beneran monster Cewek cantik itu dimakan Yang lain langsung larikan Eh si baju merah kesandung dong Gak bisa kabur Ya cewek monster ini seneng Karena akhirnya berhasil dapetin cowok impiannya Di sekolah ini ada gosip guys Katanya ada sebuah danau di hutan Yang akhirnya bakal bikin siapapun yang berendam disitu jadi cantik atau ganteng Tapi danau itu ada penunggunya Monster wanita yang mengerikan Nah di kelas itu ada satu cowok yang ganteng banget kan nih Cewek yang bando ping ini naksir Tapi kata temennya dia punya saingan Cewek rambut item ini naksir cowok itu juga Malah cewek itu cantik kan Supaya bisa dapetin cowok ganteng gebetannya itu Cewek ini nekat nih ya pergi ke danau Dia mau berendam biar cantik Eh ternyata malah muncul satu anak kelasnya yang rese Yang ternyata cerita tentang danau yang bikin cantik ini cuma karangan dia aja guys Cuma gosip bohong Sebenernya dia pengen moto cewek ini Buat jadi bahan ledekan nanti ke temen-temennya Eh sampe tiba-tiba monster wanita yang dicerita itu ternyata beneran ada dong Dan dia marah karena bocil cowok rese ini bawa kamera Si monster gak mau lagi berendam malah kena foto Cewek tadi sih berhasil kabur Tapi ya cowok rese ini gak tau deh Mungkin ya dimakan Di kelas ada satu bocil cowok yang aneh nih ya Suka gigitin paku Dan ternyata bocil itu punya kemampuan santet guys Dia bisa nih ya mutuk temennya dengan ngubur boneka kayak gini Dan setelahnya temennya yang dikutuk itu jadi gak masuk sekolah kan Ternyata beneran jadi pingsan kekubur di tanah Kebetulan kakek yang punya tanah di hutan itu nemuin bonekanya Dikeluarin kan dari tanah Cowok itu jadi selamat Tapi nih bocil jahat jadi kesel kan Dia mutuk temennya yang lain lagi nih Boneka santetnya ditusuk-tusuk biar sakit perut Dan setelahnya dicatohin laba-laba Cowok itu jadi beneran diserang laba-laba raksasa Masih belum puas nih ya Kali ini si bocil jahat pura-pura pake kostum monster Dan nakutin temennya yang kacamata nih Sampai ke hutan Eh dia malah kena jebakan dan nyangkut Ya ditinggal lah Jadi si kakek yang punya tanah hutan itu Sengaja masang jebakan Karena dia tau ada bocil iseng yang suka pake boneka Untuk berbuat jahat Setelah dibikin nyangkut ngegantung semaleman Bocil jahat itu akhirnya kapok deh Sampai jumpa di video selanjutnya